Dari tadi siang ada keributan terlaksan remaja seputaran kampus ini, seputaran kampus ini, namun tadi pagi, tadi siang, tindakan kepolisian tadi tidak maksimal, mengaktifatkan malam hari adanya aksi-aksi yang tidak puas dengan tindakan kepolisian. Yang pertama tadi di depan kampus tadi, yang mereka mengaku borban, menutup jalan, menggulaukan jalan, meminta pada polisian untuk menindaklahkan laporannya. Kemudian di dalam lorong Salatatilogak, dari kelompok yang berseberangan, menutup pelorong juga. Nah, kami tidak mau melihat pokok permasalahan dulu. Kami mengimbol, bila ada suatu permasalahan, silakan laporkan biar polisi yang ngambil tindakan. Dilarang pada seluruh masyarakat untuk melakukan pemblokirnya jalan, menutup jalan, tidak memberikan fasilitas masyarakat umum untuk berlola. Itu yang kami tidak diluan. Untuk proses hukum yang lainnya akan kami sikirkan. Tapi kalau sudah melakukan blokir-blokir jalan, yang kami kedepankan blokir jalan dulu, kami bersyukur. Ya, ini jadi atensi kita sama-sama. Jangan kebiasaan-kebiasaan memblokir jalan, dibiasakan, dibudayakan di sini. Itu melanggar hukum. Ini kepada seluruh masyarakat untuk diingatkan. Terima kasih. Sementara sudah kami lakukan patroli di dua lorong, selain juga akan kami lakukan patroli semuanya. Orang-orang yang tadi terindikasi melakukan keributan tidak ada sama sekali tempat. Mungkin lari, tapi kami coba upayakan mencari pediasi, solusi. Kalau memang bisa diselesaikan secara pediasi, kami berpahankan dulu. Karena ini keributan-keributan antara anak-anak remaja ini. Tapi kalau dibiarkan, tidak dikelola dengan baik akan jadi keributan besar. Mengingat di sini, ribuan masyarakatnya di sini. Nah, segera cepatnya kami turun. Ini kan hanya sebagian, sekecil saja anak-anak yang ganggu-ganggu. Yang bisa kalau tidak dikelola dengan baik, akan melebar kemana-mana. Jadi kami secepatnya, bila ada semacam permasalahan sekecil apapun, akan turun ke TKP. Bang, memang permasalahan awalnya berapa? Ini keributan yang belum kami tahu. TKP permasalahan, namun sudah sering terjadi di sini. Sudah sering, biasa ini antara kelompok. Keributan antar lorong berapa? Antar lorong ini. Ada teman-teman kami identifikasi, kami berpikir. Keributan antar lorong yang tidak pernah diselesaikan satu tas. Memang korbannya sampai luka-luka atau dimana itu? Ini juga kami belum tahu korbannya di mana. Belum tahu juga laporan yang tadi kata-kata ke Forster mana, kami akan cek lagi. Kami sudah cepatnya nanti akan melakukan upaya mediasi dulu. Apabila kita ada meskipun, soalnya proses pidatkan hukum. Belum tahu apa yang ini. Mereka ini kan meluntun di secepatnya. Polisi ini kan bukan mereka. Apa-apa, suruh cepat-suruh cepat. Kami perlu proses juga ya. Bukan robot, tapi ini. Harus cepat. Sabar dulu. Oh, blokir dia, blokir dia. Besok ada blokir dia, sangkut besok. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.